Ya, Tommy dan Angie, sudah sejak pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat tadi Silviana Murni menjalani pemeriksaan dan sekitar setengah jam yang lalu kurang lebih melakukan atau mengadakan konferensi pers di lantai 1 ginung Ombudsman RI ini seusai menjalani pemeriksaan ini memenuhi panggilan dari Direkturat Tindak Pidana Korupsi Baris Krim Polri dan tadi Silviana Murni mengklarifikasi beberapa hal termasuk tentang surat pemanggilan dirinya dimana disitu tertulis nama Silviana Murni namun menurut Silviana Murni terjadi kekeliruan di dalam surat pemanggilan yang menulis bahwa ini tentang pengelolaan dana bantuan sosial menurut Silviana Murni ini bukan dana bantuan sosial namun dana hibah dan dana hibah ini sesuai dengan SK Gubernur nomor 235 tahun 2014 dan tadi juga Silviana Murni sempat memperlihatkan SK Gubernur nomor 235 tahun 2014 tertanggal 14 Februari dimana disitu memang tertulis ini merupakan dana hibah yang diberikan kepada kuarda pramuka DKI Jakarta dan berikut pernyataan langsung dari Silviana Murni pada tanggal 2014 pada 14 Februari 2014 yang tanda tangani adalah Gubernur DKI Jakarta pada masa itu Pak Joko Widodo disana disampaikan bahwa biaya operasional pengurus kuarda gerakan pramuka Provinsi DKI Jakarta dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD melalui belanja hibah jadi jelas disini bukan bansos tetapi hibah selanjutnya dari penyelenggaran berapa dana yang diberikan dana ini 6,8 M dan dana hibah yang dimaksud ini adalah untuk kepengurusan periode 2013 hingga 2018 selanjutnya menurut Silviana Murni juga tadi sempat memperlihatkan dokumen-dokumen terkait begitu yang ditunjukkan kepada penyelidik dan menurut Silviana Murni pada tahun 2014 sudah ada auditor independen 2014 yang menyatakan bahwa segala kegiatan yang dilakukan masuk dalam kategori wajar dan walaupun ada beberapa kegiatan menurut Silviana Murni yang tidak dilakukan ini disebabkan karena satu dan lain hal namun sudah ada bukti pengembalian kekas daerah sebesar sekitar 801 juta rupiah dan tadi juga memang ditunjukkan begitu dokumen atau bukti termasuk bukti pengendalian kekas daerah sebesar tadi sekitar 801 juta rupiah dan memang ini merupakan pemanggilan dari Bares Krim Polri di mana sebelumnya juga sudah ada saksi-saksi yang diperiksa menurut informasi yang kami dapatkan sekitar 20 saksi sudah diperiksa dan beberapa diantaranya berasal dari Pemprov DKI Jakarta demikian Tommy dan Angie Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!